Intro Oke guys kembali lagi bersama aku Jadi di video kali ini Aku bakalan kasih tutorial Cara mengubah tampilan whatsapp android Menjadi iphone yang terbaru Nah untuk kali ini aku bakalan kasih Dua versi yang versi clone Atau yang unclone Nah kalau yang clone itu teman-teman gak perlu Menghapus whatsapp yang dari playstore Tapi kalau yang unclone itu kalian wajib banget ya Menghapus whatsapp dari playstore nya Oke langsung aja pertama kalian cek linknya Deskripsi aku Nah ini dia langsung aja kita klik Lalu setelah itu kita download Nah ini lagi pengunduhannya teman-teman Oke agar gak memakan durasi yang panjang Aku skip aja Nah guys ini aku udah selesai download Dan dia berbentuk zip Jadi kita ekstrak terlebih dahulu Untuk mengekstraknya Kita membutuhkan aplikasi Zarsiver Kalian bisa downloadnya di playstore Atau bisa cek link aplikasinya Deskripsi aku ya teman-teman Oke ini dia tampilannya Langsung aja kita cari file yang tadi Namanya itu topi saya bundar Nah ini dia langsung aja kita klik Dan kita ekstrak Kalian klik yang warna hijau yang aku kasih panah itu Nah disini kita harus memasukkan password Passwordnya itu gelas Huruf besar semua ya teman-teman Lalu kita klik ok Nah kalau udah selesai di ekstrak Dia akan berubah menjadi file Nah ini dia langsung aja kita klik Nah kalian bisa lihat disini Ini udah ada dua whatsapp Yang clone dan juga unclone Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana Karena kalau yang clone itu Kita bisa menggunakan double whatsapp Tapi yang unclone kita gak bisa double Harus menghapus whatsapp kita sebelumnya Oke aku bakalan pake yang clone Kita klik install Klik install Nah kalau ada tampilan kayak gini Kalian klik tetap install Karena aplikasi ini tuh aman Aku jamin ya teman-teman Oke ini udah selesai terinstall Itu whatsapp aku tetap dua ya teman-teman Ini kita klik ok Klik izinkan Lalu kita izinkan aplikasi dari sumber ini Kita aktifkan terlebih dahulu Klik setuju dan lanjutkan Selanjutnya kalau masukkan nomor handphone kalian Karena nanti kita akan mendapatkan kode verifikasi SMS Oke ini udah selesai Nah kalian bisa memulihkan cadangan chat kalian Jadi kalau kalian sebelumnya mencadangkan chat kalian Bisa dipulihkan ya teman-teman Oke selanjutnya kita isi nama Nah ini dia tampilan awalnya Kita klik dulu yang setelan Lalu disini kita izinkan dulu aplikasinya Kita aktifkan semua Agar dia berfungsi dengan baik Jangan lupa yang pemulihan otomatis Dan jadal apung juga kita aktifkan Oke disini aku akan memulai dulu Chat dengan salah satu kontak whatsapp aku Oke ini dia Oh ya teman-teman sebenarnya ini tuh udah mirip Sama whatsapp yang seperti iphone Cuman dia itu di bagian room chat gak mirip Kalian bisa lihat kan Nah ini untuk room chatnya gak mirip Tapi untuk tampilan brandanya mirip seperti iphone Oke aku bakalan kasih tau cara untuk mengubahnya menjadi iphone Kalian masuk dulu ke setelan Lalu kalian klik yang ambil preference Lalu kalian klik di bagian tema Lalu klik yang memuat tema Lalu kita pilih yang file yang tadi Yaitu topi saya bundar Nah ini dia Karena tadi kita langsung juga mendownload dengan temanya ya teman-teman Kalian bisa pilih mau hitam atau putih Aku pilih yang putih Oke ini dia hasilnya Tuh kalian bisa lihat ya Gak beda jauh sama yang tadi Cuman ini untuk room chatnya udah mirip seperti iphone Oke kalian bisa lihat ya Oke teman-teman disini emoji nya juga masih emoji android Tuh kalian bisa lihat Dan dia di bawah panggilannya itu ada titik tiga mengambang Jadi kurang bagus menurut aku Sekarang kita ubah menjadi emoji iphone ya Cara itu sangat mudah Dan titik tiga nya juga kita hilangkan Kalian klik setelan Lalu klik di bagian umum Lalu klik gaya tampilan dan nuansa Kalian pilih all whatsapp ios Sebelumnya kita download terlebih dahulu Emoji nya ini Oke kalau udah selesai terdownload Langsung aja kita pilih yang all whatsapp ios Nah di bawah itu ada gaya tulisan Kalian bisa ganti juga untuk pilihan fontnya Karena ini ada banyak Nah untuk font iphone itu adalah robot to medium Atau kalian bisa pilih yang lainnya ya Karena ini banyak pilihannya Robot to medium yang urutan ketiga Nah ini udah selesai Selanjutnya kita masuk ke cara menghilangkan titik tiga mengambang tadi Kalian klik yang di bagian pengaturan lain Lalu sembunyikan tombol mengambang dalam percakapan itu kita aktifkan Oke udah selesai dan kita kembali Untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman Kalian bisa lihat Ini emoji nya udah berubah menjadi iphone Lengkap sudah Tampilannya menjadi iphone Emoji nya jadi iphone Dan titik tiga mengambangnya juga udah idlang ya teman-teman Kalian bisa lihat Udah gak ada lagi titik tiganya Oke guys sekian dulu tutorial dari aku Whatsapp ini tuh banyak banget fitur kelebihan lainnya Kalian gak akan nyesel pake ini Thanks for watching and see you in the next video bye bye